Intro Selamat datang di objek wisata ikan saksi Sumedanya di mana objek ini merupakan salah satu destinasi yang berada di tematan basuh Kabupaten Agam Nah di sini Alhamdulillah kami dari Universitas Negi Padang khususnya di Fakultas Pariwisata dan Perotelan berminat akan melakukan pengabdian masyarakat Nah di sini kita akan melatih itu terkait mengenai destinasi yaitu bagaimana cara masyarakat mengembangkan potensi-potensi yang ada di ikan saksi Sumedanya Nah yang kedua kita nantinya akan melatih masyarakat mengenai mulai dari bagaimana suatu kuliner yang bisa kita kembangkan di sini serta mengolah rumah-rumah yang ada menjadi suatu penginapan Nah sekarang ini nanti berlangsung itu acara pengolahan kuliner khas dari Sungai Jani yaitu khususnya ada tiga yang pertama itu merupakan salah satu kacimui makanan khas dari tradisional dari Sungai Jani yang kedua sambal adu macetar gua beserta pange dan yang keempat adalah air kawang Nah untuk lebih jelasnya mari kita jatuh ke dalam Oke untuk mensana tertahui bahwasannya objek kacim merupakan salah satu objek yang sangat murah sekali dapat kita lihat di luasannya mempunyai 3.000 rupiah dan anak-anak cuma 2.000 ini kita kebetulan lagi mengadakan pelatihan kuliner dimana kita akan ekspor yaitu apa-apa saja sih makanan khas dari Sungai Jani tersebut selamat menikmati kalau memang kuenya besar tapi dia bolong memang biasanya kita tambah lagi Nah mudah-mudahan disini dengan adanya pengabdian yang diberikan oleh WMP nantinya mudah-mudahan kita sini bisa berjalannya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Fakultas Perisataan dan Perotelan Ustaz Negeri Pandang yang hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Jorong Sungai Jani Kecamatan Basu yang hari ini adalah hari ke 4 kita mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema kita dalam pelaksanaan pelatihan pengelolaan objek wisata Ikan Satu Sungai Jani dan disini kami sudah memberikan kegiatan terkait bagaimana membangun sadar wisata masyarakat setempat kemudian kami juga bekali peserta dengan bagaimana menjadikan Sungai Jani sebagai destinasi perwisata kemudian bagaimana mengelola destinasi perwisata ini sehingga memiliki nilai jual dan kemudian bisa meningkatkan income generatif masyarakat setempat nah hari ke 4 atau pada pertemuan ke 4 ini kita akan bekali masyarakat dengan mengangkat produk kuliner ya asal dari Sungai Jani sendiri yang diolah yaitu dari minuman kawa tapi dengan berbagai variasi jadi dengan modern ya dengan teknologi sederhana tetapi memang membuat nanti oleh konsumen suatu hal yang baru kemudian kita juga dari produk setempat memiliki kuliner kacimui tapi bagaimana kacimui itu bisa dipasarkan sehingga nanti para wisatawan ataupun pengunjung berminat untuk menikmati kacimui tersebut kemudian kita juga akan demokan pange, ya pange sungai Jani pange ini memang merupakan produk Sumatera Barat yang setiap wilayah memiliki karakteristik tertentu tapi Sungai Jani juga memiliki karakteristik yang khas tentang pange ikanak nah inilah yang 3 produk yang kami demokan hari ini mudah-mudahan ini akan mengangkat Sungai Jani ke dunia yang lebih luas dan bisa nanti para pengunjung menikmati produksi-produksi dari Sungai Jani sendiri habis-hati berakhir, 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 berakhir selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih Banyak ilmu yang didapatkan dari kami, kenapa yang nabdian yang dilakukan oleh masyarakat adalah yang terbaik. Harapan ke depannya gimana Pak? Ditingkatkan dan dilanjutkan, tidak boleh putus. Berarti kalau bisa tahun depan kita ada lagi pengabdian di sini ya? Terima kasih. Kami dicapkan kepada Fakultas Perwisataan dan Perwisataan UNP, karena kami sangat berkomendasi, karena masyarakat terbantu dengan kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Perwisataan dan Perwisataan UNP, supaya bisa bersenergi untuk penyembangan objek wisata Ekat Saki. Baik, kira-kira harapan sudah ke depannya terhadap pengabdian ini gimana? Kami berharap kepada pihak Fakultas UNP, khususnya Perwisataan dan Perwisataan, pelatihan yang pihak Fakultas Perwisataan tidak sampai sebatas ini saja. Kami berharap supaya kami dari pihak pemuda bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Kalau sebenarnya alamnya baik dan indah. Indah. Maju terus dan berkembang. Maju terus. Oke. Nah di sana asadanya kami dari Fakultas Paliwisata Perhotelan, khususnya Universitas Negeri Padang, terima kasih. 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 Terima kasih.